Dan pemikiran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah inilah yang mendasari Bahwasannya wanita yang dianggap pada saat itu adalah sebagai warisan Wanita yang dianggap sebagai penyakit tak kalah sedang haid Inilah yang kemudian diangkat oleh Rasulullah Maka Rasulullah juga mengkritik sistem ketuhanan yang tidak benar Rasulullah mengkritik sistem ekonomi yang tidak adil Rasulullah mengkritik sistem pergaulan yang tidak pada bentuk wajarnya Rasulullah mengkritik bagaimana bisa seseorang direndahkan dan ditinggikan Hanya karena nasabnya saja Rasul mengubah seluruh tatanan kehidupan dengan pemikiran Islam Dan insya Allah itulah yang kita bahas dalam buku Islam Rahmatanil Alamin Apa yang diwariskan Rasulullah berupa pemikiran Islam Konsep dan metodenya semua kami bahas disini Dan insya Allah dengan inilah kita memahami kerangka berpikir Islam Dan mudah-mudahan kita dapat mengemban apa yang Rasulullah memban Dan apa yang menyebabkan Rasulullah dibenci Dan apa yang membuat kita diritui oleh Allah SWT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!